Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita ada di pondok perawatan OTG dan ODP COVID-19 di Asrama Haji. Jadi kami datang mengecek langsung kesiapan-kesiapan kita menghadapi, boleh dikata ini gelombang kedua. Pada tanggal 6 Juni 2020 ini sebenarnya kita sudah pada posisi zero. Pada posisi zero, baik pasien yang terkonfirmasi positif maupun perawatan yang dilakukan di pondok perawatan sebenarnya sudah zero. Ini datang gelombang kedua, ini tanggal 7 Mei, maaf ulangi tanggal 7 Juni 2020. Terjadi gelombang kedua ini, ini terdapat 16 pasien yang terkonfirmasi positif. Di gelombang kedua ini, pelaku perjalanan terjaring di pos lapangan pemeriksaan. 6 pintu masuk Kota Palu, itu terdapat yang masuk di pondok perawatan ini, ini 34 pasien yang sekarang dirawat di pondok perawatan ini. Asrama Haji, kemudian ada karena di sini full, maka saat ini ada dua kami titip di rumah sakit Anutapura, Palu. Ternyata ada lima yang pelaku perjalanan hasil repitesnya itu reaktif. Ini masih isolasi mandiri, ada lima isolasi mandiri. Saya tadi ini rapat langsung perintahkan besok pondok perawatan OTG dan ODP COVID-19 yang ada di Pantoloan, yaitu Rusunawa Pantoloan, insya Allah besok akan kita fungsikan. Harapan kita tidak ada OTG maupun ODP, apalagi yang sudah reaktif hasil repitesnya itu tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang isolasi mandiri. Ini harapan kita, sehingga betul-betul semua yang mengkhawatirkan kita yaitu pelaku perjalanan yang itu juga berisiko bagi keselamatan warga masyarakat Kota Palu, kemudian orang dalam pemantauan yang sudah reaktif hasil repitesnya, yang sudah reaktif hasil repitesnya, kemudian OTG yang sudah reaktif hasil repitesnya, ini semua oleh pemerintah Kota Palu mengambil kebijakan agar semua-semua ini tidak ada yang isolasi mandiri. Karena sangat berisiko kepada warga atau keselamatan warga masyarakat Kota Palu. Tentunya hal-hal ini kita harapkan. Besok, kami akan mengumpulkan data-data, data-data pelaku perjalanan yang masuk Kota-Kota Palu di enam pintu ini, besok datanya akan dikumpul, data pertama, berapa jumlah pelaku perjalanan setiap pintu masuk wilayah Kota Palu. Yang kedua, berapa yang kita lakukan repites. Yang ketiga, berapa yang reaktif repitesnya di pintu masuk Kota Palu itu. Kalau kita lihat data-data sekarang ini, hasil repites di pintu masuk Kota Palu itu, 90 persen yang kita rawat di pondok perawatan, itu rata-rata pelaku perjalanan. Nah, oleh karena itu, insya Allah besok rapat, saya, pemerintah Kota Palu masih berpikir. Ya, kiranya para pelaku perjalanan yang masuk wilayah Kota Palu itu tetap membawa hasil repites dari daerah hasil keberangkatannya. Kenapa ini kami lakukan? Kita lakukan. Kenapa? Karena ribuan tiap hari orang masuk ke wilayah Kota Palu dari enam pintu masuk Kota Palu ini. Kalau ribuan tiap hari, ini tidak mungkin kita melakukan repites semua. Bahwa repites yang disiapkan pemerintah Kota Palu saat ini, itu 6.700. Sekarang repites yang tersedia sama pemerintah Kota Palu tinggal 3.026 repites. Kalau kita repites semua, orang masuk itu Kota Palu, itu hanya dalam 2 hari sudah selesai repites kita. Sehingga dengan segala hormat, dengan segala ketulusan, mohon seluruh warga masyarakat yang memasuk wilayah Kota Palu harus menggunakan hasil repites dari daerah asal keberangkatannya. Kalau tidak menggunakan repites, mohon izin, mohon maaf, jangan lagi masuk wilayah Kota Palu. Ini tindakan, kebijakan kita ini semata-mata untuk melindungi keselamatan warga masyarakat Kota Palu. Karena fakta-fakta di lapangan kita dapatkan, dengan gelombang kedua ini, saat ini yang dirawat di sini, ini pondok perawatan yang reaktif, hasil repitesnya 24, eh maaf, ulangi, 34. Ditambah ada 2 hasil reaktif repitesnya di Rumah Sakit Anato Pura dan 2, maaf, ulangi, 5 yang belum bisa tertampung. Oleh karena itu, dengan segala upaya, saya sudah beritakan, besok pondok perawatan OTG dan ODP COVID-19 Rusun Nawa Pantoloan sudah bisa difungsikan. Hasil rapat tadi di Asrama Haji ini ada dari penanggung jawab keamanan, kemudian penanggung jawab sarana dan perasanan umum dari Dinas Perumahan, Penanggung jawab keamanan ini dari Pol PP, kemudian penanggung jawab dari sisi medis, kemudian penanggung jawab dari sisi konsumsi, Insya Allah besok sudah siap kita operasikan ke pondok perawatan ODP dan OTG COVID-19 Rusun Nawa Pantoloan. Saya ingin menekankan lagi bahwa kenapa harus setiap pelaku perjalanan masuk Kota Palu harus menggunakan hasil repites yang menyatakan non-reaktif, itu yang bisa kita masukkan di Kota Palu, tanpa hasil repites, dengan segala hormat, dengan pormen maaf yang sebesar-besarnya, tidak usah atau tidak perlu lagi masuk wilayah Kota Palu. Saya tekankan lagi bahwa fakta-fakta data lapangan 90% pelaku perjalanan yang kita lakukan repites di pintu-pintu masuk atau pos lapangan pemeriksaan kesehatan 90% reaktif hasil repitesnya. Oleh karena itu, saya berharap warga masyarakat Kota Palu mari kita bersama-sama. Mari kita bergandengan tangan untuk mengatasi gelombang kedua daripada penyebaran virus corona di Kota Palu ini. Mari kita bergandengan tangan, jangan kita saling menyalahkan, jangan kita saling memfitnah, jangan kita saling menghujat. Kita harus bersama-sama. Kita harus menyatukan hati, menyatukan kebijakan kita bahwa berdasarkan data 90% hasil repites, pelaku perjalanan itu adalah reaktif. Ini yang kita tampung sekarang ini, sehingga pondok perawatan asrama haji ini tidak bisa menampung lagi. Sehingga kita harus buka kembali Rusunawa Pantoloan sebagai pondok perawatan. Nah ini yang kami ingin sampaikan, kita harus waspada terus. Karena ancaman-ancaman dari daerah-daerah tetangga kita ini sangat signifikan ancaman keselamatan masyarakat Kota Palu. Tetapi saya berharap kepada seluruh warga masyarakat Kota Palu, takut, khawatir itu manusiawi. Tetapi kalau ketakutan, kekhawatiran yang sangat berlebihan, itu sangat berisiko kepada daya tahan tubuh kita. Saya berharap warga masyarakat Kota Palu tetap waspada, tetap menggunakan masker, mengikuti semua protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gelombang kedua ini, biasanya pondok perawatan asrama haji ini tidak full semacam ini. Ya, paling cuma 10, paling tinggi 17. Hari ini pondok perawatan asrama haji ini full, 34 kamar terisi semua. Malah tidak cukup menampung. Kami titip di rumah sakit Anutapura, Kota Palu, 2 orang. Ini masih di isolasi mandiri 5 orang. Ini yang sebenarnya kita tidak harapkan. Harapan kita semua OTG, ODP yang sudah reaktif, hasil repitesnya tidak boleh lagi isolasi mandiri. Kita harus tampung. Nah, semua perlengkapan, semua sarana medis, sarana umum, keamanan, itu sudah tersedia semua sama kita. Sudah kita siapkan semua. Nah, tinggal dukungan dan doa dari seluruh warga masyarakat. Saya berharap betul-betul marilah kita memberi informasi, memberi statement yang menyejukkan hati masyarakat Kota Palu. Saya berharap warga masyarakat Kota Palu agar supaya menjaga imun. Bagaimana menjaga imun, jangan stres. Bagaimana tidak stres, terutama medsos-medsos. Tidak usah buka medsos. Bacalah media-media yang resmi, media-media mainstream. Karena di medsos ini, banyak informasi, banyak pendapat-pendapat, banyak statement-statement yang tidak punya fakta. Hanya membuat keresahan, kegelisahan, sehingga kita stres. Ketika kita stres, sekali lagi, imun kita, daya tahan tubuh kita turun. Rata-rata, rata-rata, pasien yang terkonfirmasi positif, yang dinyatakan meninggal dunia itu rata-rata, daya tahan tubuhnya lagi menurun. Itu yang kedua. Yang utama adalah, rata-rata pasien yang meninggal, khususnya di Kota Palu ini, rata-rata ada penyakit bawaan. Nah, saya berharap, warga masyarakat yang ada penyakit bawaan, ini betul-betul ditingkatkan kewaspadaannya. Kalau tidak perlu, sekali lagi, kalau tidak perlu, tidak usah meninggalkan rumah. Harus stay terus atau tinggal di rumah saja dan menjaga jarak terus siapapun orang yang datang. Ini harapan kami, demikian, laporan sementara. Ini langsung, saya sendiri, yang memimpin rapat di Pondok Perawatan Asrama Haji, mulai tadi sore, sampai dengan malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!